Hai semua para penggila catur, selamat datang kembali di channel mesin catur. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi, Bangke. Pada kesempatan yang sempit ini, saya akan menghadirkan sebuah permainan yang sangat menarik. Partai antara Tigran Petrosian melawan Petar Popovic. Pertarungan ini terjadi pada bulan Oktober 1980 di Vibas, Serbia. Tak usah berbacot-bacot ria, langsung saja kita gelar papan catur. Nyoah Betotmang. Tigran Petrosian berada pada posisi putih, sedangkan Petar Popovic berada pada posisi hitam. Dan saya, berada pada posisi gelantungan di pohon cabai. Petrosian bermain dengan pembukaan Inggris, dibalas oleh Popovic dengan pertahanan Anglo-India. Lalu kuda C3, pion D5, pion makan, kuda makan. Pion G3, pion G6, gajah Vian Seto, kuda makan kuda. Dan kita berada dalam pembukaan Inggris, Anglo-India, Anglo-Granfeld, pertahanan Smislow. Petrosian lanjut pion ambil kuda, gajah G7, gajah melipir ke A3. Kuda Menteri berbunga ke D7, kuda Raja mengikuti, kuda jamping lagi, ke B6. Kemudian kedua pemain, saling mengamankan Raja. Putih rokade, hitam blokir. Petrosian membawa Menteri ke C2, Popovic menggeser benteng ke E8, menghindari tatapan gajah yang sedang mengintai dari tadi. Lalu pion D3, gajah keluar kandang ke D7, benteng B1, gajah ancam Menteri. Menteri mundur ke C1, gajah mundur ke C6, memata-matai gajah lawan, secara sembunyi-sembunyi. Pion C4, kuda kembali ke tempat semula. Sebuah pemborosan langkah, langkah yang lebih baik adalah pion maju ke E5. Petrosian mendorong pion ke C5, Popovic menarik kuda ke F8, benteng D1, pion E5. Kuda D2, gajah gebuk gajah, raja gebuk balik, menteri skak. Raja mundur, menteri embat anak. Sebuah langkah yang menurut mesin catur, langkah yang tidak akurat. Mesin catur menyarankan, kuda seharusnya jamping ke E6. Menteri adu menteri, menteri makan, kuda makan, pion B6. Raja G2, pion F6, pion E3, benteng D8. Pion serang pion, pion makan, pion makan, benteng D5. Pion perkuat pion, benteng mensejajarkan diri dengan kembarannya, benteng C1, pion H5. Gajah B4, pion G6, pion makan, pion makan. Pion makan, pion makan, pion A4, benteng A8. Pion A5, pion ambil pion, gajah mundur ke D2, benteng F5. Benteng pepet pion, pion maju ke C5, benteng makan, benteng makan. Kuda makan, pion makan, benteng ancam kuda, pion kali pion. Gajah kali balik, benteng sikat kuda, dan setelah benteng membalas, hitam akan unggul satu pion. Namun sayang, hitam malah mengambil pion dengan menteri. Benteng ambil balik, sambil membidik pion, kuda melindungi, menteri tantang menteri. Menteri enggan beradu, lalu mundur ke D5, menekan C5 bersama kuda. Kuda membackup, pion maju ke A6. Benteng merapatkan diri dengan atasannya di file B. Menteri mundur ke C6, menteri melipir ke A2, pion maju ke H6. Menteri C4, Raja Hitam memojokkan diri. Kuda mundur ke C3, benteng bergeser ke D8, menteri adu menteri, hitam kembali tak mau beradu menteri, dan mundur ke E8. Lalu kuda jamping ke D5, menekan C7 bersama benteng. Benteng membela, menteri bergeser ke C4, mengincar pion. Kuda serang balik ke D4. Kuda ambil pion, menyerang menteri. Menteri balik menyerang kuda bersama benteng. Benteng naik ke B6, kembali menyerang menteri. Kuda serang Raja, skak. Raja serang balik. Kuda mengorbankan diri dengan menghantam pion, skak. Kembali, sebuah langkah keliru dari hitam. Seharusnya hitam terlebih dahulu membawa menteri, ke F3. Putih akan adu menteri, kuda ambil pion, skak. Pion membalas, menteri mengejar, skak. Raja lari ke G2, benteng ancam menteri, menteri menghindar ke E3. Benteng makan anak, sembari mengancam menteri, benteng bergeser ke D6. Benteng makan, benteng makan, setelah benteng hajar gajah, hitam menang dua pion, dan posisi yang lebih baik. Sayangnya hitam, terlalu dini mengambil pion dengan kuda. Pion ambil kuda, menteri ambil Raja, skak. Raja terpaksa ke E2, benteng serang menteri, dibalas dengan langkah bagus, menteri embat anak, pion serang pion. Sejurus kemudian, Petrosian membuat langkah mengejutkan, dia mencocol gajah dengan menteri, skak. Raja tak ada pilihan, selain melumat menteri, dibalas kuda manuver ke E6, open skak. Raja menghindar ke belakang, kuda siksa benteng, pion siksa pion, skak. Raja siksa balik. Lalu benteng memaku kuda, gajah membackup, menteri skak. Raja naik ke C4, menteri mengejar ke F1, Raja C3, menteri kembali skak. Raja lari ke B3, menteri memburu, kuda menghalangi. Raja bergeser ke F8, gajah bergeser ke G7, skak. Raja balik lagi ke tempat semula, gajah serang benteng, benteng serang benteng. Setelah pion maju ke C6, petar Popovit mengibarkan bendera kuning, dia menyerah pada langkah ke 47. Ini dia alasannya. Jika permainan berlanjut, menteri serang raja, skak. Raja melengos ke C3. Benteng embat benteng, benteng embat menteri, benteng membalas, pion menggapai petak promosi. Raja serang gajah, gajah mundur ke D4, benteng serang pion. Setelah bocah hingusan naik jabatan, hitam sudah bisa dipastikan akan menderita kekalahan. Sampai jumpa pada video selanjutnya, bye-bye.